Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita membahas ekonomi sumber daya energi. Tentu berarti ini kita mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya energi. Pertama, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang mendominasi konsumsi energi Indonesia. Indonesia menempati urutan 24 produsen dunia dengan produksi 825 ribu barel per hari. Indonesia menuduki ranking 10 dalam produksi gas dunia. Ini studi dari PricewaterhouseCoopers 2014. Saya yakin kemarin kita menyebut ini. Tapi kita lanjutkan dulu saja. Produksi minyak mentah Indonesia cenderung mengalami tren yang menurun sejak tahun 90, bahkan selama 10 tahun terakhir produksi minyak bumi Indonesia turun hampir 22 persen, namun konsumsi selalu meningkat. Ini kalau kita lihat, jadi kalian kalau lihat grafik, sebelum kalian tertipu, pastikan kalian membaca judulnya dulu. Karena ini grafiknya, judul di bawah ini nanti akan berbeda-beda. Pertama, ini adalah proyeksi. Ini proyeksi. Kalian lihat ini 2018 saat ini. Ini data ketika data ini diambil. Ini proyeksi, dan ini penyediaan energi primer per kapita. Jadi ini proyeksi, dan kita bicara energi primer per kapita. Ada batu bara, gas, minyak, energi baru terbarukan, dan ini saya kurang, oh ini totalnya ya, total demand of energy ya, atau total permintaan, ya pokoknya ini total, mungkin sepertinya, ya intinya ini adalah total energi, jadi ini angka-angka ini dijumlahkan. Kita bisa lihat proyeksinya akan terus meningkat. Seiring tentu dengan peningkatan aktivitas ekonomi manusia. Sementara untuk permintaan energi final, permintaan energi final per jenis energi, lagi-lagi saat ininya 2018, ini kalau kita lihat, ini ada beberapa indikator. Kita lihat makin ke atas, dia akan semakin meningkat. Sumber energi, produksi minyak kumis selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel di tahun 2018. isu sentral penggunaan BBM adalah dampak terhadap perubahan iklim berupa CO2 yang cenderung meningkat secara global. Alasan ini yang mendorong negara-negara dunia untuk mengembangkan energi terbarukan dengan mengurangi konsumsi BBM. Jadi, kurang lebih kayak gitu lah. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini adalah produksi dan konsumsi energi dunia. Kita bisa melihat rasio kepergantungan impor kita sempat meningkat, kemudian menurun lagi di tahun 2018. 2018, produksi kita terus menurun. Impor kita sempat naik, kemudian turun. Jangan terlalu senang dulu ketika impornya turun, sementara produksinya turun. Ini ada apa? Apakah memang kita, ketergantungan impor kita memang menurun ataukah ada masalah di sektor manufaktur kita? Kalau nggak salah, di era-era ini dan bahkan sampai sekarang kita Indonesia ini mengalami deindustrialisasi. Jadi, ketika impor kita turun, ini kita harus waspada. Tunggu dulu, kita impor kita turun, kenapa nih? Apakah memang kita berhasil mengatasinya? Kalau kita berhasil mengatasinya, logiknya kan produksi kita akan naik. Tapi ini juga turun. Ini yang perlu diwaspadai. Termasuk meraca perdagangan kita, kenapa surplus di masa pandemi ini? Bukan karena industri kita makin bagus, tapi justru karena industri kita sedang terburuk, konsumsi juga sedang terburuk, sehingga impor barang jadi, impor barang modal, impor barang mentah untuk keperluan produksi itu juga menurun. Sehingga raca perdagangan kita positif, tapi bukan positif yang kita harapkan. Jadi ini harus diwaspadai ketika membaca angka-angka rasio ketergantungan impor seperti ini. Dutch disease, ini hat-trick ya, tiga kali beruntun. Enggak beruntun sih, dua kali beruntun. Kita skip aja. Narasi yang sama-sama persis ya. Kita lanjut ya. Perkembangan ketergantungan impor minyak bumi. Pertama, kita lihat dulu. Ini ada dua aspek ya. Ada sejarah, ada proyeksi. Ini kayaknya referensinya di tahun 2021 ya. Berarti mungkin ya cut off-nya di titik ini ya, di titik tahun 2020. Ini mungkin sampai 2020 ini berdasarkan data historis. Berikutnya adalah proyeksi ya. Ini kalau kita lihat, gas alam ini saat ini sangat tinggi dan akan terus meningkat. Minyak bumi masih tinggi ya. Mungkin nomor dua, tapi dia akan menurun ya. Kemudian ada renewable energy, ini terus naik. Ini apa ini? Sebentar. Yang, oh oke. Ini yang abu-abu ini, ini nyampur ya. Abu-abu ini adalah batu bara. Ini gas alam ya, tapi yang cair ya. Ini gas alam yang kering. Kepeculan saya bukan ahli tambang ya. Jadi saya tidak tahu bedanya. Yang jelas ini gas alam. Ini gas alam kering. Kemudian ini kayaknya biofuel ya. Plan ini kayaknya tanaman ya. Cairan dari tanaman, biofuel. Dan ini nuklir ya. Nuklir diprediksi stagnan, apa namanya. Karena sekarang ini banyak negara-negara Eropa, ya banyak, bukan Eropa saja ya. Banyak negara-negara dunia juga sedang, apa namanya, berusaha melakukan moratorium penggunaan nuklir sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian di tahun yang ini ya, konsumsi energi berdasarkan bahan bakar. Ini adalah minyak bumi dan cairan lainnya. Dan cairan sejenis sebenarnya. Kemudian ini gas alam ya. Kalau ini kan produksi by source ya, berdasarkan sumber ini konsumsi ya. Konsumsinya paling banyak adalah petroleum, selanjutkan natural gas. Kemudian nomor tiga ini. Untuk saat ini batu bara nomor tiga ya, konsumsi ya. Tapi nanti diprediksi akan disalib oleh other renewable energy, kemudian nuklir seperti ini ya. hidro itu di bawah banget ya, dan liquid biofibol. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Ini adalah penggunaan energi global ya. Jadi kalau kita lihat, satu abad terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam konsumsi energi global. Jadi pada tahun 1820 konsumsi energi global sekian. Ini 80, 90, 2000. Ini berarti 2010 ya. 2010 posisinya di sini. Ini satuan paling bawahnya nol ya. Dan tidak ada tanda pemutus ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika melihat grafik. Kadang grafik itu di bawah ini ada kayak tanda cut-nya. Sehingga kalau ada tanda cut-nya ini, ini berarti start grafik ini jangan kita lihat dari nol gitu. Tapi karena ini tidak ada tanda cut-nya, berarti ini full dari nol sini. Jadi ini kelihatan betapa jumlahnya pertumbuhan energi. Ya wajar sih. Di masa itu kan nggak ada lampu ya. 1820 nggak ada lampu. Jadi malam hari ya yang punya uang bisa nyalain mungkin lilin. Yang nggak punya uang ya sudah tidur aja. Kita nggak, kalian mungkin nggak bisa main game. Kalian nggak kerja, nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, nggak pakai internet, nggak ada stasiun TV. Jadi ya kebayang penggunaan energi globalnya tentu akan sangat kecil. Nah sampai dengan pertengahan abad ke-19, abad ke-19 itu tahun 1800-an ya. Jadi abad ke-19 itu 1900-an, kita di abad ke-21 itu tahun 2000-an. Oke, sampai dengan pertengahan abad ke-19, sumber energi utama dunia berasal dari biofuel, yaitu kayu bakar. Biofuel. Setelah itu manusia mulai menggunakan batu bara. Nah kemudian menjelang perang dunia pertama, manusia mulai menggunakan minyak bumi. Jadi ada masanya manusia itu belum punya pengetahuan ini minyak bumi diapakan. Kalau ngebor sumur, jadi kayak orang-orang yang pertama, orang-orang Eropa yang pertama memasuki benua Amerika, kalau ngebor sumur zaman itu, keluarnya minyak mereka sedih. Karena justru merusak tanaman. Kemudian saat ini, tiga besar sumber energi dunia berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Cuman kita tidak tahu tentu tren ke depan gimana, yang kita tahu tren ke depan mungkin adalah energi baru dan terbarukan. Ini adalah suplai energi Amerika. Ini Amerika. Ini sumber energi Amerika, judulnya global energi. Jadi konsumsi energi global kita secara global, itu sekitar 15 terawatt. Setara dengan bisnis value, 6 triliun dolar per tahun, atau 1 per 10 GDP dunia, itu untuk konsumsi energi. pada tahun 2050 diperkirakan konsumsi energi kita akan mencapai 30 terawatt. Berarti meningkat dua kali lipat. Kalau ini adalah sumber pasokan energi Amerika. Kalau kita lihat tahun 1850 kayu, mayoritas ya. Batu bara cuman segini. Seiring perkembangan zaman, ini kayu mulai berkurang, batu bara ini mulai naik, kemudian muncul minyak bumi, minyak bumi lama-lama juga naik. Batu bara masih banyak, meskipun terjadi penurunan. Penurunan ini bukan penurunan jumlah ya, penurunan persentasenya. Jumlah konsumsinya tentu masih naik, tapi persentasenya turun. Kemudian ini hidrus, gitu-gitu aja, gas mulai meningkat ya. Nuklir sempat meningkat, dan renewable lainnya juga nanti akan menyusul. Cuman sebenarnya memang hidru ini kan renewable ya. Ini tahun 2004 ya. Pertumbuhan energi dan juga pertumbuhan minyak, biru ini adalah, ini ingat ya, ini pertumbuhan. Dalam satuan persentase year on year ya. Pertumbuhan energi dunianya sekitar segini, ini tahun 2000 ya, dua-an persen pertumbuhan minyak bumi nggak nyampe satu persen. Kita lihat seperti ini. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan energi ini peningkatannya dari tahun ke tahun lebih cepat daripada pertumbuhan minyak bumi. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya bahwa semakin banyak energi yang kita konsumsi tidak berasal dari minyak bumi. Oke, kita lanjut. Ini adalah harga energi. Menggunakan, ini dalam satuan nilai ini ya. Ini menggunakan indeks ya, rata-rata tahun 1995 sampai 2000, dibuat standarnya 100 ya. Nah, di sini kita bisa lihat harga batu bara. Ini dibikin indeks ya, jadi semua harga distarakan dalam satuan 100 ya. Ini bukan dalam satuan dolar atau satuan mata uang, tapi dalam satuan indeks. Makanya semua startnya sama. Kita bisa lihat pertumbuhan harga batu bara ini paling pelan. Minyak bumi ini sangat tinggi, sementara gas cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat bahkan lebih tinggi daripada minyak bumi, cuma memang di tahun 2006, entah kenapa harganya tiba-tiba kalah cepat dibandingkan minyak bumi. Ada penurunan juga sih. Ini adalah pertumbuhan energi dunia. kalau kita lihat ya, kalau tahun 2004, paling pesat pertumbuhannya itu adalah minyak bumi ya. Kemudian nuklir, oh bukan, kedua adalah hidro, ketiga adalah nuklir ya. di tahun 2005, batu bara masih yang paling tinggi, di susul hidro masih sama, cuma tiba-tiba nuklir ini drop ya. Tiba-tiba digantikan oleh gas. Nah, ini adalah produksi etanol dunia. Jadi kalian harus lihat konteksnya. Konteksnya adalah grafik ini dibuat di tahun 2006. di era itu dunia sedang getol-getolnya mengkampanyekan biofuels. jadi menggunakan tanaman, kemudian kita ubah menjadi etanol. Etanol ini kemudian kita bakar. Produksi etanol dunia, kita bisa lihat paling banyak Brazil ya. Ini adalah tren sampai tahun 2005 seperti ini. Sayang kita nggak punya data setelah tahun 2005 bagaimana. Karena di tahun mungkin 2007-2008 itu sempat terjadi krisis pangan dunia. Harga pangan meningkat. Gara-garanya apa? Gara-garanya banyak bahan pangan diubah jadi biofuel. Jadi banyak jagung, diubah jadi biofuel, sehingga mengakibatkan harga pangan dunia meningkat. Itu sebabnya nggak lama setelah itu diskusi, kalau kita mengikuti perkembangan media internasional, diskusi tentang biofuel ini hilang. Karena mungkin akhirnya kita sadar biofuel ini bukan solusi yang sustainable untuk mengatasi krisis energi. Jadi pada masa itu mungkin ya gara-gara krisis pangan itu akhirnya mungkin dunia sadar bahwa biofuel bukan solusinya. Nah, kemudian kalau berdasarkan cara kita hidup saat ini ya, now, now-nya, kalian harus hati-hati nih, now-nya ini adalah tahun 2004, 35 persen menggunakan minyak bumi, batu bara 25 persen, gas 21 persen, kemudian biomes dan limbah itu 10 persen, nuklir 6 persen, batu bara 40 persen, gas 20 persen, kemudian ini kalau yang ini produksi listrik dunia ya. Ini adalah hidro 16 persen, nuklir 16 persen. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sayang, ini data ini sayang, kita tidak tahu ini data tahun berapa ya. Current-nya ini seberapa current ya. Tapi intinya gini, kita berjaya satu-satu aja, jadi energi telah menjadi kebutuhan dasar kita, pertumbuhan ekonomi kita 5-6 persen per tahun, dengan pertumbuhan populasi 1,2 persen per tahun, pertumbuhan energi kita 7-8 persen per tahun, ketergantungan kita pada energi fosil sangat tinggi, namun cadangannya terbatas. Ini minyak bumi ya, kita lihat. Oke, ini sama-sama merah ya. Ini 49,7 persen minyak bumi, gas alam 20,1 persen, satu bara 24 persen ya. Indonesia adalah net oil importer, atau secara net, kita adalah importir, total konsumsi energi primer kita 123,7 juta BOE. New and renewable energy, atau energi baru dan terbarukan, belum dioptimalkan. Komite energi nasional. Komite energi nasional. Ini adalah arah kebijakan energi nasional berdasarkan peraturan presiden tahun nomor lima tahun 2006. Jadi ini kemungkinan posisi tahun 2006 ya. Apa namanya, 49,7 persen. Ini posisi kita tadi. Target kita pada tahun 2025 adalah seperti ini. Batu bara naik ya, naik jadi 33 persen. Gas naik jadi 30 persen. Energi baru terbarukan, yang tadinya 5,7 persen menjadi 17 persen. Minyak bumi turun dari 49 ke 20 persen. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka kita ingin agar oil ini, penggunaan minyak kita bergeser ke energi baru terbarukan, ke gas dan juga ke batu bara. Elastisitas energi itu kurang dari satu di tahun 2025. Ini harapannya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi intinya pesannya adalah kita ini berusaha untuk mendiversifikasi dari minyak bumi ke gas, ke batu bara, dan energi baru terbarukan. Pada tahun 2025. Ini tahun 2021 ya. Akan menarik kalau kita lihat data terbaru kira-kira seperti apa. Ini ada beberapa indikator ya untuk mengetahui permintaan energi. Ini bacanya jangan, oh ini dikali-kalikan begini untuk menemukan ini. Bukan begitu. Kita ingin mengetahui energy intensity atau intensitas energi. Energy intensity adalah energi konsumsi per dolar GDP. Energy intensity adalah berapakah konsumsi energi untuk menghasilkan satu dolar GDP. Gimana cara kita mendapatkan angka ini? Pertama, kita ketahui oh total energy consume-nya sekian. Total energy yang dikonsumsi sekian. Oh jumlah orangnya sekian. GDP per person sekian. Ini kalau kita ketahui, maka ini artinya sebenarnya energy consumption per dolar of GDP ini sama dengan total energy consume dibagi total number of people dikalikan GDP per person. Kita peroleh angka ini, ini adalah energy intensity. Tapi kalian nggak perlu mengetahui angka ini karena ini rumus ini diambil dari buku Berryfield dan buku Berryfield tidak tidak menutup kalian untuk menghitung seperti ini. Tapi intinya kalian tahu secara konseptual oh kalau saya ingin mengukur energy consumption per dolar of GDP, maka kita ketahui jumlah energy consume. Ini kan kalau total number of people dikalikan GDP per person, ini kan sebenarnya jadi total GDP. Kan begitu. Jadi kan ini sebenarnya sama dengan total energy consumption dibagi total GDP. ya sebenarnya sesederhana itu sih. Kalian akan temukan energy intensity. Nah, gimana untuk menemukan energy efficiency? Energy efficiency ini perspektifnya adalah energy efficiency pada transport, pada apakah konsumsi BBM per mil? Tentu kalau kita kan kalau kita secara individual kan bisa dengan mudah mengatakan oh ya saya tinggal nyoba aja motor saya. Satu mil atau satu kilometer konsumsi BBM-nya berapa. Tapi kalau kita bicara secara global, secara makro kan jenis kendaraan itu macam-macam. bagaimana cara memperoleh yang angka yang real, average, mungkin nasional, mungkin regional, atau mungkin dunia. Maka pertama ya kita ketahui dulu berapa total energy digunakan di sektor otomotif, kemudian berapa jumlah orang, kemudian berapa jumlah mobil yang dimiliki per orang, berapa jarak yang ditempuh per mobil, sehingga kita peroleh oh penggunaan bensin per milnya sekian. Jadi fuel use per mile itu sama dengan total energy use dibagi total number of people kali car owned per person atau mobil yang dimiliki tiap orang kalikan jarak tempuh per mobil. Jadi gini aja kalian dah temukan angkanya, kalian peroleh energy efficiency. Ini adalah latihan soalnya dan mungkin kemungkinan besar nggak keluar di ujian dan memang dari buku Perifat sendiri tidak menuntut kalian untuk menghitungnya. Ini hanya untuk konseptual saja. Tentu ini nggak harus rumusnya begini ya. Ini nggak harus otomobil. Bisa kalian ubah jadi misalnya kalian mau tahu oh energy efficiency di industri semikonduktor misalnya atau industri digital atau bahkan mungkin hal-hal yang ini ya kayak total energy yang digunakan di warteg pun bisa atau di industri kuliner bisa. Jadi intinya adalah gimana kalian memahami oh konseptualnya itu seperti ini. Jadi ada yang namanya energy intensity ada yang namanya energy efficiency. Nah kita lanjut ya fungsi permintaan energi jadi apa namanya awalnya harga sebesar P1 ya demand awalnya D ya kemudian harganya P1 kembali kalau kalian melihat kurva gini kalian lihat judulnya tiap sumbu ini ngomongin apa oh ini energy consume ya ini ngomongin energy price ya ini ngomongin energy key yang dikonsumsi ini ngomongin harga energy ini kurva demand awalnya harga sebesar satu harga sebesar satu maka apa namanya supply-nya sebesar Q1 jadi awalnya oh ya sorry saya kembali kurva demand itu membacanya terbalik ya ya bacanya terbalik cuma kalau energy ini apakah bacanya masih terbalik ya jadi intinya gini deh intinya awalnya harga P1 supply-Q1 ya cuma karena terjadi supply shock ya yaitu dimana supply shock ini tiba-tiba kuantiti yang diminta itu turun eh sorry supply-nya supply-nya turun menjadi Q2 misalnya tiba-tiba ada perang gitu di negara-negara kayak minyak sehingga akhirnya perdagangan minyak terganggu atau misalnya karena pandemi tiba-tiba kapal-kapal dilarang masuk atau seperti kemarin tiba-tiba ada kapal nyangkut di terusan Suez nah ini terjadi supply shock supply turun menjadi Q2 ya sehingga kalau harganya Q2 demandnya masih sama maka dia akan harganya menjadi P2 nah tentu kenaikan harga ini mengakibatkan konsumen menyesuaikan pola konsumsinya sehingga demand turun dari D ke D1 jadi bisa konsumen menyesuaikan pola konsumsi bisa negaranya kemudian mengubah pola pola konsumsi tatanan konsumsi energinya mungkin mencari negaranya kemudian mencari diversifikasi energi nah akhirnya ekwilibrium terjadi ya jadi karena ada perubahan pola konsumsi demand terhadap jenis energi tadi turun ya dari D ke D1 bergeser turun begini ya nah akhirnya ekwilibrium terjadi dengan harganya P2 harganya masih P2 konsumsi energinya turun menjadi Ki 3 jadi hal ini terjadi pada periode tahun 70-an ketika Amerika Serikat mengalami embargo minyak oleh OPEC jadi jadi jangan dibayangkan konsumsi energinya turun tapi maksudnya misalnya konsumsi energi minyak buminya turun digantikan dengan sumber daya lain misalnya batu barah ataukah mungkin gas ataukah nuklir jadi ini yang turun adalah konsumsi minyaknya bukan energi keseluruhan turun tapi yang hanya minyaknya saja yang turun cuma apakah pada kenyataannya seperti ini enggak juga si ujung-ujungnya tetap aja permintaan minyaknya naik cuman memang proporsinya maksudnya proporsi kalau saja mereka tidak melakukan diversifikasi energi maka naiknya ini akan jauh lebih naik lagi mau enggak mau karena kan kalau pakai model seperti ini diasumsikan kondisi statis populasinya tidak berubah padahal kan pada kenyataannya populasi kan terus berubah grafik ini statis dia hanya memotret satu periode waktu pada kenyataannya populasi berubah sehingga kalau seandainya populasi tidak berubah data statistik akan memberikan kita konsumsi minyak Amerika turun tapi karena adanya pertumbuhan populasi maka tetap aja ini akan melar sehingga data statistiknya tetap menunjukkan bahwa konsumsi minyak tetap naik tapi data statistiknya juga menunjukkan proporsi atau persentase penggunaan minyaknya turun digantikan oleh sumber-sumber lainnya jadi kalian harus hati-hati membaca angka ini angka nominal angka real angka proporsi angka pertumbuhan kalian harus hati-hati tingkat pertumbuhan konsumsi akibat kenaikan harga ditentukan oleh elastisitas permintaan dimana elastisitas permintaan ini adalah persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga ingat ya kalian konversi ke persentase dulu jadi misalnya misalnya kuantiti dulu ya kuantitas nolnya seratus kuantitas satunya seratus dua puluh maka delta kinya adalah dua puluh per seratus seratus dua puluh dikurangi seratus dua puluh per seratus sama dengan eh sorry delta kinya adalah seratus dua puluh minus seratus sama dengan dua puluh persentase delta k ini adalah dua puluh per ya persentase kan delta gini gini biar enak gini persentase delta k adalah delta k dibagi nol ya maka ini dua puluh dibagi seratus maka ini dua puluh persen ya eh misalnya price nolnya 200 misalnya price satunya misalnya 250 250 250 berdua angkanya oke maka ini delta P sama dengan P1 dikurangi P0 sama dengan 250 dikurangi 200 sama dengan 50 ya persentase delta P tentu sama dengan delta P dibagi P0 perubahan dibagi jumlah awal kan seperti itu 50 dibagi 200 sama dengan 25 persen jadi kalian convert dulu perubahannya kesatuan persen maka elastisitasnya adalah 20 persen dibagi 25 persen ini coret ini coret ya 25 dikalikan 4 itu 100 ya berarti ini 80 per 100 sama dengan 0,8 kalau posisinya di bawah 1 maka dia inelastis itu artinya persentase perubahan harga persentase perubahan inelastis itu maksudnya perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi perubahan konsumsi permintaan kalau ini konteksnya elastisitas permintaan ya jadi ingat delta ini kalian konversi ke persentase dulu karena tentu kalau delta ini enggak kalian konservasi kalian kalau delta ini tidak kalian konversi jadi persentase kan satuannya beda kuantitas misalnya mungkin kiloliter price mungkin rupiah kan enggak match kita membagi kiloliter dengan rupiah untuk tergantung kepentingannya apa yang kita ukur karena kita mau mengukur persentase berubah elastisitas maka ini kita konversikan dulu ke persentasenya itu ya sebabnya kita konversi perubahan ini ke satuan persentase nah semakin rendah elastisitas maka semakin kecil perubahan pola konsumsi akibat kenaikan harga sebentar ya jadi kalau elastisitasnya makin besar maka harga berubah sedikit aja pola konsumsi akan berubah jadi contoh kalau kayak energi pangan itu elastisitasnya cenderung rendah misalnya mau harga BBM semahal apapun orang tetap akan beli karena mereka harus berangkat ke kantor mau harga pangan turun sehingga harga warteg juga turun tetap aja orang makan ke warteg tiga kali sehari gak ada oh harga nasi pandang turun nih 50% oh kalau gitu saya tadinya makan tiga kali sehari jadi makan enam kali sehari enggak juga jadi tapi yang misalnya ada barang-barang yang kalau harganya berubah perubahan konsumsinya juga akan berubah jadi contohnya biasanya barang-barang yang sifatnya kayak barang kebutuhan mungkin tersier misalnya mungkin harga laptop misalnya tiba-tiba ada promo macbook air yang mungkin harganya anggap aja mungkin 17 juta tiba-tiba 8 juta langsung orang pada beli macbook air langsung terjadi lonjakan orang beli macbook air misalnya mungkin kalian main PS atau main steam atau xbox misalnya tiba-tiba harga game-nya sejuta ya kalau tidak beli tiba-tiba promo 80% harganya cuma tinggal 200 ribu atau promo 90% harganya cuma 100 ribuan langsung beli ini adalah contoh elastisitas nah energi efisiensi gap jadi begini meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa alih teknologi dapat menghemat biaya energi beberapa pengguna energi enggan ini typo ini enggan melakukan konversi kebetulan bagian ini saya ngetik jadi saya tahu ini typo cuma saya lupa komunikasi jadi meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa alih teknologi dapat menghemat jadi intinya gini kalau ada alih teknologi maka dapat menghemat biaya energi tapi beberapa pengguna energi enggan melakukan konversi kalau misalnya bahasa awamnya gini kalau konversi kan hemat intinya gini kalau dikonversi itu kan hemat dibandingkan dengan biaya konversi jadi misalnya tadinya mungkin mobil kalian misalnya 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 tadinya kita mungkin bahan bakarnya batu bara gitu enggak batu bara sudah paling murah ya enggak mungkin minyak bumi misalnya kemudian mau kita konversi ke gas misalnya apakah ini bisa menghemat energi atau misalnya rumah kalian mungkin dipasangi jadi panel surya misalnya dipasangi panel surya asumsikan misalnya alih teknologi ini dapat menghemat biaya energi tapi pada kenyataannya beberapa pengguna itu enggak melakukan konversi padahal penghematan energi ini seolah-olah lebih penghematannya lebih besar daripada biaya alih teknologi ini kenapa kesan yang muncul adalah tentu konsumen tidak rasional tidak rasional apakah karena itu belum tentu kalau kalian belajar ekonomi kalian akan menyadari tidak ada namanya pelaku ekonomi itu tidak rasional itu enggak ada semua pelaku ekonomi semuanya rasional yang membedakan adalah rasionalitas Anda dan rasionalitas saya berbeda jadi para pakar mengatakan ada yang mengatakan oh konsumen tidak rasional bukan rasionalitas para pakar ini berbeda dengan rasionalitas pengguna barang ini akan kita bahas beberapa beberapa kenapa kok terjadi sama-sama rasional cuman beda rasionalitas pertama pengguna energi bisa jadi menggunakan diskon rate yang lebih tinggi daripada perkiraan para pakar jadi antara pengguna energi dengan para pakar diskon ratenya beda itu sama seperti kalau saya survey ke kalian mau 1 juta hari ini atau 1 juta 500 ribu 6 bulan lagi pilihan kalian akan berbeda 1 kelas atau 1 juta hari ini atau mungkin kalau 1 juta 500 ribu mungkin agak mepet 2 juta hari ini atau 3 juta 6 bulan lagi misalnya saya tawarkan begitu 1 kelas pilihan bisa berbeda karena diskon rate kalian berbeda nah inilah pengguna energi bisa jadi diskon rate memang berbeda daripada para pakar dalam hari ini lebih tinggi sehingga mengakibatkan keuntungan dari pengurangan biaya di masa depan menjadi terlalu kecil bila dibandingkan dengan initial cost yang besar yang harus dikeluarkan di awal untuk melakukan konversi jadi kan anggap saja kita bikin skema investasi ini benefit ini cost tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima tahun ke enam tahun ke tujuh tahun ke delapan nah benefit ini kan terbagi sepanjang sekian tahun ya sementara biaya alih teknologi biaya konversi itu kan gede banget di awal di awal ini gede banget di belakang ini cuma biaya maintenance kecil kayak kalian kalau pasang panel mahalnya di depan habis itu kalian cuma tinggal maintain aja paling secara berkala mungkin ada spare part yang harus diganti gak seberapa gede disini kalau misalnya pengguna energy discount rate-nya gede maka kan kalau discount rate-nya gede ini di present value kan yang di tahun ke delapan jadi semakin kecil dia kalau di present value di tahun ke delapan kan ditarik makin kecil karena kan discount rate-nya tinggi gitu ketika ditarik ini kan dia kecil sekali sehingga ketika di jumlah kita lakukan net present value maka bagi pengguna teknolog bagi pengguna bisa jadi gak nutup jadi ada perbedaan discount rate menurut pakar discount rate-nya sekian tapi menurut pengguna sekian ini yang gak nyambung maksudnya bukan gak nyambung tapi dalam artian ya inilah kenapa kok kebijakannya begini pelaku ekonomi menyikapinya begitu kemudian yang kedua adanya ketidakpastian akan keberlangsungan teknologi terbaru dan future cost saving jadi adanya ketidakpastian keberlangsungan teknologi terbaru dan future cost saving mengakibatkan expected net benefit pengguna energi lebih kecil daripada hasil studi jadi intinya ada intinya adalah adanya ketidakpastian akan keberlangsungan teknologi terbaru ini dan juga di masa depan ada dampak keuangannya gak sih maksudnya biaya perawatannya gimana kita masih sama-sama belum tahu nih kalian misalnya ganti panel surya apakah orang mau belum tentu kan masih mikir kira-kira apakah cukup dengan masang doang kira-kira ada biaya tambahan lagi gak misalnya kalau spare partnya rusak gimana servis berkalanya gimana baterainya mungkin bahannya berapa lama ini mengakibatkan expected net benefit pengguna energi lebih kecil daripada hasil studi saya akan beri contoh kasusnya posisi saya geser ke one note posisi sekarang di one note kalau kalian belum di one note tampilan kalian belum one note kalian bilang ke saya gak usah ragu-ragu kalian bilang aja kalau tampilan di layar kalian belum one note bisa jadi semua belum di one note bukan kalian sendiri jadi gak usah ragu-ragu jadi saya kasih contoh kasus sampai dengan 10 tahun yang lalu ini ada sebuah sejarah yang terlupakan di Indonesia terkait energi sampai dengan 10 tahun yang lalu bukan hanya di Indonesia mungkin dunia sampai dengan 10 tahun yang namanya diskusi mobil masa depan di Indonesia itu adalah mobil gas dan faktanya mungkin di tahun 2004 2005an lah sekitar itu saya masih ingat mobil masa depan itu adalah mobil gas bukan mobil listrik saya masih ingat jadi 10 tahun lalu Menteri Negara BUMN Menteri Menek ESDM saya masih ingat betul Almarhum Pak Wijayono Parto Widagdo saya sampai hafal sekali pertama namanya unik dan Bapak ini juga sangat unik rambutnya out-outan kontrong dosen ITB jadi 10 tahun yang lalu diskusi di Indonesia itu kita melakukan konversi mobil gas di tahun 2021 kita semua sudah lupa pada ini baru 10 tahun yang lalu bahkan bukti sejarahnya itu bahkan masih belum jadi fosil masih dipakai kok masih bereder di jalanan di Jakarta apa itu kalau kalian kalau kalian lihat Transjakarta yang warnanya biru ada tulisannya BBG bahan bakar gas ya ini inilah ini kalau nggak salah startnya mungkin tahun 2009 2010 mungkin 2010 mungkin 2009 2010 asalnya Transjakarta itu warnanya kuning orange kemudian sekitar tahun 2009 2010 waktu itu kita gencar gencarnya mengkampanyekan mobil gas Transjakarta pakai BBG ada yang akhirnya muncul warna biru ada tulisan BBG in case kalian nggak tahu di Jakarta itu ada modal transportasi namanya Bajai Bajai itu sebelum tahun 2010 sebelum tahun 2011 bahkan 2011 mungkin saya nggak tahu mungkin masih atau nggak Bajai itu warnanya orange pakai mesin dua tak mesin Bajai mesin Vespa asapnya itu ngebul ngebul parah suaranya suaranya kayak motor dua tak kemudian kalau kalian sekarang kalian kan nggak menemukan Bajai warna orange kalian kan akan menemukan Bajai warnanya sekarang Bajai karena Bajai sudah dikonversi menjadi gas jadi ini masih hangat sekali masih hangat sekali sampai dengan 10 tahun yang lalu diskusi mobil masa depan kita itu mobil gas dan bahkan mungkin kalau kita bicara dunia mungkin 15 tahun yang lalu 16 tahun yang lalu mobil masa depan itu mobil gas hybrid bensin gas entah kenapa tiba-tiba ini seperti hilang dari ingatan publik tiba-tiba semua menjadi mobil listrik kenapa itu saya belum ketemu jawabannya nah itu saya belum temukan jawabannya saya sempat curiga apakah ini ada kaitannya dengan fakta bahwa bukan fakta ya bahwa Rusia ini kaya dengan gas apakah negara-negara barat ini khawatir kalau seandainya transportasi ini diubah menjadi gas Rusia ini bakal melejit dan negara-negara barat ini berada dalam kondisi kalah daya tawar cuma kalau saya nggak salah beberapa tahun yang lalu saya ngecek Wikipedia ternyata produsen gas terbesar itu bukan Rusia kita cek ya intinya gitulah ternyata sepertinya teorisa ini salah itu sebabnya ini adalah pertanyaan yang sampai saat ini saya belum temukan jawabannya mungkin kalau kalian tertarik kalian coba cari tahu kenapa kok tiba-tiba di tahun 2000 tahun 2010 mungkin atau 2002 ya sekitar sekitar mungkin tahun 2000 saya nggak tahu 2012 kah 2013 kah gitu tiba-tiba diskusi soal mobil gas dunia ini tiba-tiba hilang seperti tidak pernah ada di muka dunia ini misteri yang saya belum ketahui sebabnya kita lanjutkan ya jadi saya masih sangat ingat ini tahun mungkin 2011 Pak Wijayono Al-Mahrum Pak Wijayono ini sampai kampanye di TV-TV ke TV Banteng menunjukkan konverter ini loh di konverter seperti dia bawa itu konverter ke TV dengan konverter ini yang hanya seharga saya lupa 30 juta atau 17 juta ya 17 apa 30-an juta kita ambil angka aman dari 30 17 saya sudah lupa anggap aja 30 jutaan waktu itu kalau gak salah Pak Wijayono anggap aja dengan konverter 30 jutaan maka mobil bensin langsung bisa di-conver jadi gas tidak perlu ada perubahan spare part apapun cuma tinggal masang konverter itu mungkin mungkin ada part yang diambil diganti sama part itu dengan 30 jutaan ini sudah bisa menjadi gas dan sudah ada hitung-hitungannya bahwa kalau pakai gas ini murah banget bahkan mungkin berselang 6 bulan Pak Wijayono ini kalau gak salah mungkin bawa konverter yang lain lagi 17 jutaan mungkin ini gasnya kalian gak perlu isi di SPBG gak perlu kalian bisa pakai tabung 3 kilo atau waktu itu 12 kilo untuk mobil 12 kilo dan ini diterapkan waktu itu ada ojek-ojek yang jadi uji coba jadi ojek ini di belakangnya itu dikasih LPG 3 kilo dan kata tukang ojeknya saya gak tahu ini apakah pesanan atau enggak tapi ya kata tukang ojeknya lebih murah dan saya yakin memang akan lebih murah ini tahun 2011 10 tahun yang lalu pertanyaannya kenapa kok masyarakat gak konversi kita ngomongin 30 jutaan dulu aja dengan memasang 30 jutaan misalnya mungkin yang bisa dihemat adalah biaya bensin anggap aja ini atau jangan 30 jutaan 17 jutaan deh kita pakai angkat 17 jutaan dengan menggunakan converter 17 jutaan oh kalau 17 jutaan ini terlalu mudah ya ini LPG 3 kilo jangan deh ini yang SPBG dulu aja deh jadi waktu itu 30 dengan modal 30 jutaan anggap aja deh kita pakai angka sangat-sangat irit ya BBM yang bisa dihemat sebentar orang kan kalau naik mobil ke kantor sebulan habis bensin kalau Jakarta anggap aja 2 juta ya kita hitung aja gini kalikan 12 24 juta asumsikan mobil ini dipakai 10 tahun 240 juta kita ambil aja kalau misalnya dia convert dengan B30 jutaan maka dia akan menghemat uang kita ambil angka yang enak aja 150 juta gitu ya jadi konsumsi biaya kalau beli bensin keluar uang 90 juta kalau pakai bensin 240 juta kalau pakai gas cuma keluar duit 90 juta sehingga kalian hemat 150 juta kita pakai angka hitungan seperti itu aja deh ya kayaknya hematnya lebih hemat lagi dari ini kita pakai angkainya dulu ini lebih deh kita pakai angka 150 deh gitu ya oke nah tentu kalau pakai logika para pakar logika para pakar kamu menghemat uang 150 juta ya benefitnya total benefit 150 juta total cost cuma 30 juta net benefit 120 juta ya ini kalau kita pakai logika logika para pakar misalnya masyarakat kalau convert cuma keluar 30 juta bisa menghemat uang 150 juta sehingga net benefitnya 120 juta tapi masyarakat nggak mau convert sih berarti masyarakat nggak rasional dong kan biasakan gitu irasional tapi pertanyaannya apakah masyarakat irasional atau jangan-jangan rasionalitasnya berbeda nah masyarakat kan melihat yang pertama digembar-gemburkan kan yang 30 jutaan ini ya yang ini mungkin terlewat dari masyarakat 30 jutaan isinya SPBG nah pada waktu itu supaya masyarakat mau beralih makanya Transjakarta dikonversi jadi gas sehingga nanti ada SPBG kan logiknya akan begitu jadi secara nggak langsung Transjakarta ini akan mendorong pembangunan SPBG tapi masyarakat tidak percaya ah apa iya pemerintah akan bener-bener komit membangun SPBG sebanyak itu itu satu dan yang kedua ini kan ya biasa kadang kebijakan lempar satu kebijakan nanti habis itu ganti menteri ganti presiden kebijakan berganti lagi jangan-jangan nanti kebijakannya berubah SPBG yang dijanjikan jangan-jangan tidak pernah dibangun sehingga kemudian ada yang namanya expected net benefit ini kalian sudah belajar semester lalu nah masyarakat melihat saya sangat yakin 95% bahwa SPBG tidak akan dibangun ya hanya 5% keyakinan bahwa SPBG akan dibangun kalau maka kita punya dua skenario ya skenario satu ini kita bisa ke bawah ya lebih enak ya skenario satu 95% probabilitinya kita yakin bahwa yang terjadi skenario satu yaitu SPBG tidak dibangun hanya 5% keyakinan bahwa yang terjadi adalah skenario dua SPBG kebetulan dibangun nah kalau SPBG yang skenario satu kosnya ya kosnya kan 30 juta ya sama-sama 30 juta SPBG dibangun enggak dibangun ya SPBG mau dibangun enggak dibangun kalian sama-sama keluar uang 30 juta ya oke apapun yang terjadi SPBG dibangun enggak dibangun kalau kalian memutuskan konversi kalian keluar uang 3 juta pertanyaannya di benefitnya ini berapa benefitnya ini total cost ya ini total benefit kalau skenario satu SPBG enggak dibangun kan kalian sudah keluar uang 30 juta terus karena enggak dibangun mobil kalian kan enggak bisa jalan enggak ada SPBG atau ada SPBG cuma yang pengisian busway itu mungkin kalau enggak salah mungkin di daerah Pesing mungkin Jakarta Barat apa ya ya masa terus mobil itu enggak bisa dipakai keluar kota orang SPBG cuma ada di Jakarta mungkin cuma ada beberapa spot sehingga akibatnya apa akibatnya kalian harus keluar uang lagi untuk mengkonversi balik ke BBM asumsikan pas konversi spare partnya enggak kalian buang kalian bawa pulang sehingga kalian cuman mengganti biaya service total benefitnya minus 15 juta sementara kalau sukses tadi total benefitnya adalah apa namanya oh gini aja kalau sukses tadi adalah 150 juta ini analisisnya kita ubah aja jadi jangan begini karena apapun yang terjadi kan uang 30 juta ini sudah pasti keluar apapun skenario jadi apapun yang terjadi ini sebuah kepastian jadi ini kita keluarkan aja jadi kita ngomongin benefitnya cukup karena ini total costnya ini sama jadi kita enggak usah ngomongin itunya oke nah kita cukup ngomongin total benefitnya ya kalau enggak jadi SPBG maka kita total benefitnya kita minus 15 juta karena kita harus konversi balik kalau jadi kita memperoleh benefit 150 juta maka apa namanya ini kita jumlahkan kita peroleh nah ini bukan kita jumlahkan sorry ini kita kalikan 95% ya ini kita kalikan 5% ya ini sama dengan oke kalkulator 15 juta dikalikan 0,95 maka ini minus 14,25 juta ya sementara yang 150 juta tadi karena pengalihnya 5% tiba-tiba dia cuma menjadi 7,5 juta jadi kalian bayangkan risiko kerugiannya kalau gagal 15 juta tapi kalian yakin banget kalau ini gagal sementara memang sih kalau sukses 150 juta total benefitnya tapi kalian ragu-ragu banget kalian sangat sangat tidak yakin sehingga hal itu membuat expected benefitnya cuma tersisa 7,5 sehingga ini kalau di jumlah ya ini minus ya 7,5 dikurangi 14,25 maka ini minus 6,75 ya kalian pakai akal kalian mengeluarkan uang 30 juta sementara expected total benefit kalian cuman minus 6,75 ya jadi kalian keluar uang 30 juta sementara ekspektasi kalian kalian rugi 6,75 masyarakat konversi enggak tentu tidak dan inilah jadi kalau menurut pakar dengan bermodal 30 juta memperoleh benefit 150 juta maka net benefit 120 juta masyarakat enggak mau konversi masyarakat irasional dong bukan tapi rasionalitas masyarakat berbeda dengan rasionalitas para pakar karena masyarakat ini punya ketidakyakinan gitu sehingga ketidakyakinan ini mengakibatkan 150 juta ini kalau memperhitungkan ini malah jadi minus dan rasionalitas masyarakat ini terbukti tahun 2021 siapa yang percaya omongan para pakar pada waktu itu dan melakukan konversi mereka tekor hari ini sementara masyarakat yang dianggap irasional tadi terbukti bahwa rasionalitas mereka itu benar bahwa tahun 2021 itu SPPG kemana jadi inilah inilah yang dimaksud pada PPT kita kita kembali ke PPT betul ya sorry ini saya salah oke ya kita sekarang kembali ke PPT posisi kita sekarang di PPT kalau kalian belum di PPT kalian bilang aja inilah mengapa adanya ketidakpastian ini bisa mengakibatkan alih teknologi ini tidak terjadi karena ada ketidakpastian dan ketidakpastian itu bukannya irasional itu rasional bisa kita buktikan jadi inilah kalau kalian belajar ekonomi kalian akan menyadari tidak ada orang itu irasional semua orang itu rasional rasionalitasnya saja yang berbeda nah kemudian mengapa kemudian tidak terjadi konversi penyebab berikutnya adalah pengguna energi bisa jadi kesulitan untuk memperoleh pinjaman untuk membiayai inisial cost alih teknologi jadi kayak tadi membiayai untuk konversi ke gas misalnya kan butuh Rp30 juta kalau motor Rp30 juta kalian beli ada namanya kredit pemilikan kendaraan bermotor tapi kalau konversi tadi kan belum ada skema kreditnya adanya kan skema kredit cash kalian pinjam agunan pinjam kredit entah dengan agunan atau tanpa agunan jadi pengguna energi bisa jadi kesulitan untuk memperoleh pinjaman sehingga padahal inisial cost untuk alih teknologi ini seringkali sangat besar nah inilah yang kemudian mengakibatkan ya sudah konversi tidak berjadi berikutnya bisa jadi ada ketidaksempurnaan informasi jadi misalnya para pakar mengatakan begini tapi masyarakat tidak nangkep omongan para pakar sehingga ada ketidaksempurnaan informasi atau kebalikannya para pakarnya yang justru tidak tahu bahwa masyarakat punya persepsi yang berbeda antara tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa masyarakat itu punya rasionalitas yang berbeda itu yang mungkin tidak diperhitungkan nah ini ada kerumitan dalam pembuatan kebijakan jadi tahun 70-an kita masih ingat Amerika mengalami embargo nah Amerika yang kena embargo bukan yang meng-embargo kalau orang yang tidak tahu zaman sekarang mungkin agak bingung Amerika di-embargo tidak salah tahun 70-an Amerika pernah di-embargo dan Amerika kemudian mulai program CAFE Corporate Average Fuel Economics jadi intinya ada pembatasan minimum efisiensi bahan bakar pada alat transportasi jadi intinya pemerintah Amerika bikin regulasi bahwa alat transportasi efisiensinya minimum sekian tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar namun jadi tujuannya kita kita tingkatkan efisiensi kendaraan sehingga konsumsi BBMnya perkendaraan turun sehingga secara nasional konsumsi bahan bakar turun tapi karena mobil ini makin efisien biaya bahan bakarnya makin murah maka banyak orang beli mobil karena sekarang irit bensin maka banyak orang yang tadinya naik kendaraan umum beralih naik kendaraan pribadi karena naik kendaraan pribadi menjadi lebih terjangkau akibatnya penurunan konsumsi bahan bakar yang diharapkan tidak terjadi bahkan kalau kita lihat maka tren konsumsi BBM pada transportasi ini terus meningkat nah ini adalah struktur industri di sektor energi jadi industri perminyakan Amerika Serikat terdiri dari jumlah kecil perusahaan besar jumlahnya kecil tapi ukuran perusahaannya besar contohnya Chevron Exxon beberapa anak perusahaan Amerika Serikat dari perusahaan asing adalah pemain utama di pasar Amerika Serikat sendiri contohnya British Petroleum Royal Dutch Shell dan Philips di banyak negara berkembang perusahaan publik mendominasi produksi minyak misalnya Petroles de Venezuela kalau di Indonesia saya kurang tahu produksinya apakah didominasi Pertamina atau tetap swasta yang kita dominasi adalah hilirnya jadi untuk distribusi ke konsumen Indonesia di monopoli tapi produksinya kan tidak ada yang diproduksi Exxon Chevron dan lain-lain cuman kemudian distribusinya dititipkan pemerintah melalui Pertamina untuk yang maksudnya jadi yang produksi tetap saja Sepron Exxon British Petroleum bagian bagi hasil jatah pemerintah kemudian diserahkan ke Pertamina untuk dijual cuman saya tidak tahu di level produksi ini berapa persen yang Pertamina berapa persen yang swasta saya kurang tahu nah kalau batu bara agak kurang terkonsentrasi perusahaan yang bermain banyak tapi ukurannya lebih kecil kecil-kecil kalau gas alam produksinya sebagian besar dilakukan oleh perusahaan minyak besar selain konsumsi langsung konversi energi primer menjadi listrik cukup besar dimana batu bara ini 35% yang ada di batu bara gas alam ini 26% nuklir 21% dan energi terbarukan 17% ini kalian hati-hati minyak bumi tidak disebut di sini ini kalian harus hati-hati jadi kita tidak benar-benar tahu akannya minyak bumi berapa atau jangan-jangan mungkin kalimatnya bukan begini bisa jadi mungkin 35% batu bara dikonversi jadi listrik dulu mungkin bisa jadi 26% gas alam mungkin diproduksi jadi listrik energi nuklir 21% dikonversi jadi listrik dulu bisa jadi seperti itu ini memang kalimat di bukunya kalimat asli di buku Berifield ini memang agak ambigu kebetulan ini bagian ini saya ngetik ini memang kalimatnya rada ambigu jadi saya juga tidak tahu pasti yang mana yang dimaksud buku ini cuma sepertinya mungkin yang dimaksud 35% batu bara dikonversi dulu jadi listrik kemudian disalurkan subsidi di sektor energi ada beberapa skema subsidi di sektor energi pertama pembayaran langsung kepada produsen atau konsumen yang mengadopsi teknologi penggunaan energi tertentu contoh subsidi harga premium dan juga LPG 3 kilo jadi in case kalian tidak tahu zaman dulu banyak orang Indonesia pakai minyak tanah kemudian agar masyarakat mau beralih maka LPG 3 kilo ini disubsidi habis-habisan jadi ini contoh adalah pembayaran langsung kepada konsumen tentu konsumen tidak dapat uang langsung tapi maksudnya ibarannya harganya disubsidi gitu Alhamdulillah yang kedua pengurangan kewajiban pajak untuk produsen energi atau pengguna yang mengambil tindakan tertentu misalnya pengguna mobil minyak yang mengkonversi mobilnya menjadi mobil gas bebas pajak selama 10 tahun atau kalau konversi jadi mobil listrik bebas pajak 10 tahun dulu kayaknya Norwegia melakukan ini jadi mobil gas dulu cuma sekarang jadi mobil listrik jadi misalnya selain aspek pajak misalnya kalau di Finlandia atau Norwegia mobil listrik kalau konversi mobil listrik maka bebas biaya parkir misalnya cuma memang beda mobil listriknya disana dengan mobil listrik kalau kita kan mobil listriknya yang Tesla yang harganya miliaran sehingga kalau itu disubsidi kan itu namanya mensubsidi orang yang tidak perlu disubsidi sebenarnya jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya bisa beli mobil miliaran masa gak bisa bayar pajak tahunannya misalnya kalau kita pakai logiknya kan begitu kemudian bisa juga kita berikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangannya dengan pendanaan penelitian dan pengembangan ini tentu diharapkan nantinya ketika teknologinya jadi harganya harga teknologi baru itu lebih murah bisa juga subsidi tidak langsung jadi subsidinya tidak diberikan kepada produk akhir tapi pada biaya produksi misalnya subsidi asuransi untuk industri pembangkit listrik tenaga nuklir jadi subsidinya tidak kepada produk akhirnya tapi pada biaya produksi misalnya subsidi asuransi pada industri pembangkit listrik tenaga nuklir kemudian bisa juga berikutnya kita melakukan regulasi untuk mengubah insentif pasar misalnya syarat jumlah minimum tertentu konsumsi energi terbarukan jadi ini dilakukan di beberapa negara maju asumsikan saja misalnya 30% dari konsumsi energinya harus menggunakan energi terbarukan nah nah ini kalau di negara maju itu kan penyediaan energi kan tidak dimonopoli oleh satu perusahaan sehingga kemudian ada perusahaan-perusahaan penghasil energi terbarukan yang mungkin tarif dayanya lebih mahal tapi gara-gara ada regulasi ini maka industri-industri industri punya dua macam alternatif bikin pembangkit energinya sendiri yang ramah lingkungan atau kalau industri kan kadang industri kan saya nggak mau repot ya bikin-bikin gitu itu kan bangunnya mudah bangun itu mudah tapi kan habis bangun kan harus dikelola kelola itu kan butuh orang orang itu kan selain butuh kesejahteraan juga butuh training ya terus juga butuh pengawasan ini ah ribet saya saya mending beli nah inilah yang kemudian membuka pasar bagi penyedia-penyedia listrik terbarukan gitu oh yaudah deh gini aja saya bangunin deh gitu jadi misalnya oh pabrik ini butuh energi terbarukan nah akhirnya gara-gara butuh energi terbarukan ya sudah saya yang bangun nih nah dia bangun begini nah setelah dia bangun kan ada sisa energi nah ini kemudian bisa membuka pasar ke rumah tangga ya kalau pasarnya makin banyak dia ukurannya akan semakin besar kemudian bisa juga peraturan yang memungkinkan produsen energi tertentu untuk menghindari biaya sosial akibat ini kalau ini sebenarnya ini memang betul bukunya tulisnya tulisannya begini ya ini saya sampai baca ulang-ulang jadi peraturan yang memungkinkan produsen energi tertentu untuk menghindari biaya sosial akibat tindakan mereka jadi intinya adalah pemerintah bikin regulasi yang memungkinkan produsen untuk mengabaikan biaya sosial alias eksternalitas ini pemerintah justru udah kamu kamu buang polusi kamu buang limah gak apa-apa saya lindungi gitu justru pemerintah melindungi eksternalitas ini misalnya mereka mengizinkan pembangkit listrik tenaga batubara untuk membuang emisi mereka tanpa pemprosesan terlebih dahulu untuk menghemat biaya biasanya sih ini dilakukan ketika ya mungkin kita sedang kondisi sangat perlu banget untuk membangun ini dan kita yang mungkin enggak punya solusi mungkin keterbatasan anggaran atau gimana sehingga ya sudah kita tutup mata deh dengan biaya sosial ini adalah mekanisme pasar minyak domestik ini adalah permintaan minyak suplai minyak dalam negeri adalah SD1 suplai minyak eh sorry suplai minyak dalam negeri oh ya SD1 suplai minyak internasional S1 ya saya bikin gambar baru aja deh disini kayaknya terlalu banyak atau udah gini biar tetap disini aja permintaan minyak di suplai dalam negeri SD1 ya suplai internasional S1 ya dalam menganalisis pasar kalian harus sadar ada yang namanya open economy ada yang namanya closed economy nah ekonomi open economy ini adalah ekonomi yang terbuka dalam artian ada kita mengundang mengundang invest mengundang apa open economy ini negara kita artinya adalah negara terbuka kalau kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi maka dari luar negeri bisa mengirim barang bisa masuk ke pasar Indonesia kalau closed economy dia tidak bisa kemudian yang kedua ada namanya large economy ada namanya small economy bedanya apa bedanya adalah kalau small economy itu artinya ukuran negara ini kecil sehingga dia tidak bisa mempengaruhi pasar internasional justru dia ngikut pasar internasionalnya seperti apa saya ngikut karena saya tidak punya kemampuan untuk mengubah pasar internasional kalau large economy ini adalah ekonomi dari negara-negara yang dia begitu besarnya kejadian ekonomi dalam negeri itu bahkan bisa mengubah pasar apa yang ekonomi domestik mereka bisa mengubah pasar kalau small economy kalau dia butuh dan dia open ya open small economy kalau dia butuh maka dari luar negeri secara global berapapun yang dibutuhkan sebuah negara bisa dipasok karena negara ini small seberapapun dia butuh bisa dikirim tapi kalau large economy nggak bisa dia saking large-nya pasokan dari luar negeri global tidak akan bisa mencukupi kebutuhan mereka sehingga large economy ini justru bisa mengguncang dunia kejadian domestik mereka di dunia large economy ini cuma ada dua Amerika Serikat dan Cina kita terima kenyataan saja banyak negara bahkan Inggris Jerman Jepang Korea Selatan negara maju lagi mana itu small small economy Jelanda Indonesia sekitar small small economy India 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 mungkin masih masuk small economy mungkin belum masuk large economy model ini ini yang harus kita pahami model ini yang kita bahas adalah model small open economy pertama kenapa yang kita belajar ini karena ini adalah mayoritas dunia close economy di dunia ini cuma Korea Utara yang beneran close ya ini cuma Korea Utara China Cuba China jelas open meskipun tidak open open tapi open open meskipun tidak open open jadi model yang kita bahas adalah small open economy ini seharusnya sudah kalian terima ketika belajar makroekonomi kemarin kemarin gimana cara membaca kurva ini kenapa perlu saya tekankan karena ini cara membaca kurvanya small open economy jadi kalau kenapa kok kurva global ini lurus begini karena mau berapa kuantiti yang kita butuhkan global ini bisa menyediakan kamu butuh berapa sih kita kirim sehingga karena smallnya kita ini gak ngefek mau berapapun yang kita minta harga internasional segitu aja tidak kalau itu Amerika harga internasional ya begini juga ngikut begini karena kalau Amerika minta atau China minta harga dunia langsung bergoncang kalau Indonesia minta ya tetap aja segini harga internasional tidak berubah karena permintaan Indonesia nah permintaan dalam negeri ini kan yang SD1 awalnya kan supply kita sekian harga internasional sekian oh kita konsumsi dalam negeri dalam negeri harga sekian barang impor sekian oh ya dalam negeri dalam negeri sekian internasional harganya sekian kita pakai dalam negeri dong ya karena dalam negeri lebih murah begitu sampai titik ini impas ya di titik ini harga dalam negeri lebih mahal daripada internasional pilih internasional semakin ke sini oh ini semakin internasional dong ya ini semakin mahal internasional masih sama ini makin mahal ya tentu kalau kita rasional kita akan memilih yang paling murah sehingga kurva supply-nya akan menjadi seperti ini kurva supply-nya dia akan menjadi seperti ini kalian jangan sampai keliru ya kurva supply-nya yang garis merah ini kurva demand-nya kan ini perpotongannya ada di sini inilah pasarnya jadi harganya ikut harga internasional harga pasar di Indonesia ikut pasar internasional konsumsinya K1 kemudian K1 ini konsumsi nasional K1 K2 K2 ini K2 ini adalah konsumsi dari produksi dalam negeri maka K1 di minus K2 kalian lihat rumus ini K1 di minus K2 ini adalah impor maka impor dependensi ratio adalah K1 minus K2 sama dibagi K1 import dependensi ratio-nya adalah ini impor dibagi total konsumsi mudah kita lanjut bagaimana menurunkan impor dependensi ratio ini saya akui ini kebetulan juga ini bagian saya ngetik ini saya salah translate ini bukan menunggu harga minyak dunia naik tapi menaikkan harga minyak dunia lupa harga minyak dunia kan gak bisa dinaikkan pak kan kita small ekonomi betul harga minyak dunia tidak bisa kita naikkan secara global tapi bisa kita naikkan secara domestik melalui yang namanya skema beah masuk jadi kalau misalnya minyak impor kita kenakan beah masuk maka supply impor ini bergeser begini sorry gambarnya gak lurus supply international 2 jadi seperti ini supply international 2 ini jelek sekali saya supply international 2 oke saya pakai warna ungu maka sekarang kurvanya begini begini ya ini oke ya ini disini ya equilibrium nya nah tadinya kan impor kita kan tadinya kan sebesar ini ya 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 sekarang impor kita cuman sebesar ini sementara konsumsi dalam negeri tetap aja segini nah hal ini mengakibatkan impor dependency ratio akan turun ya kalian bisa pakai rumus sih kalian hitung-hitung sendiri ini misalnya K3 ini anggap aja ini K4 gitu misalnya ya ini maka kalian hitung K4 dikurangi K2 ya dibagi K4 gitu ya itu kalian bisa hitung sendiri tapi secara secara logika visual kita sudah bisa melihat bahwa import dependency ratio nya sudah turun itu solusi satu sebentar ya oke kita lanjut ya yang kedua meningkatkan pasokan minyak dalam negeri sehingga harga minyak dalam negeri turun tapi tentu dengan catatan ya catatannya adalah meningkatkan melalui penggunaan teknologi dan menggunakan teknologi baru atau metode baru ya yang lebih efisien karena kalau tidak menggunakan metode baru kan ya tetap aja naiknya di sini kalau mau menggeser supply kurva supply ya kalau kalian mau menggeser kurva supply ya tentu kalian meningkatkan pasokan melalui penggunaan teknologi dan metode baru yang efisien nah asumsikan kita sukses nih mengembangkan teknologi baru sehingga mungkin kita menemukan oh sumber-sumber sumber-sumber baru gitu atau alat-alat baru yang lebih efisien sehingga sekarang di sini nih dalam negeri ya oh jangan ini jangan ini belakangan dulu ini belakangan ini terlalu ekstrim ini terlalu ekstrim kita bikin grafik yang nanti saya akan jelaskan kenapa itu pertama kita geser aja ke sini dulu deh ini yang lebih lebih mudah untuk lebih mudah dulu ya seperti ini ya maka kurvanya kurvanya kemudian menjadi seperti ini ya kalau kita lihat konsumsi dalam negeri tetap gak bergeser ekilibriumnya tetap aja di P1 ya harga pasarnya Pstar pun juga tetap sama harga internasional cuma yang membedakan sekarang konsumsi dalam negerinya proporsinya sekian yang tadinya cuma segini impornya sekarang cuma segini dari yang tadinya sebesar ini secara visual saja kalian sudah bisa melihat oh import dependency ratio-nya turun karena kalau menggunakan mekanisme ini kita bisa melihat oh apa namanya oh import kita penggunaan jadi konsumsi nasional tidak berubah cuma proporsi yang impor cuma proporsi dalam domestik yang kita gunakan semakin banyak ketimbang yang impor permintaan kebutuhan impor kita menurun kenapa saya tidak mau pakai kurva yang SD2 yang disiapkan karena ini contohnya terlalu ekstrim terlalu ekstrim dalam artian ini kalau kalian melihat dengan benar ini kan kurva demand posisinya kan internasional sekian domestik sekian di titik ini ini internasional sekian domestik sekian orang masih konsumsi domestik 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 ini domestik masih lebih murah dari impor domestik masih lebih murah dari impor sampai titik ini di titik ini impor domestik baru lebih mahal sehingga kita lihat kurvanya itu begini sementara demandnya kalau kalian lihat motongnya di sini ini jelek banget jadi kalau kalian lihat motongnya di sini ini maksudnya apa ini maksudnya bahkan konsumsi dalam negeri ini semuanya domestik dan bahkan bahkan karena harga domestik ini lebih murah dari global maka yang ini ini sisa yang ini ini justru kita ekspor ya ya sisa ini justru kita ekspor jadi justru pertama impor dependensi rasionya nol ya karena impornya nol karena impornya nol maka impor dependensi rasionya nol persen dan bahkan bukan hanya nol persen bahkan sekarang kita bisa mengekspor sebesar anggap aja ini G6 misalnya namanya ekspornya sebesar G6 minus G3 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 ya kebetulan tik ketunya sana G6 dikurangi G3 ini justru adalah ekspor ini karena contohnya terlalu ekstrim makanya enggak saya kasih contoh jadi ini bukan hanya menurunkan IDR bahkan diturunkan sampai 0% berikutnya adalah menurunkan demand jadi misalnya demand kita turunkan seperti ini ini disini ini G7 gitu ya maka kita bisa lihat konsumsi dalam negeri sebenarnya enggak berubah sama cuma permintaan nasionalnya turun sehingga impornya juga ikut turun ini kalau keluar di ujian kan siap-siap bikin rapetnya dan jelas gampang kan ini cuma bikin gambar-gambar aja kalian enggak perlu jadi Akira Toriyama untuk bisa menggambar seperti ini komik jadul banget ya Akira Toriyama masih pada tau enggak oke kita lanjut beberapa upaya untuk mengurangi konsumsi energi fosil pertama mengurangi konsumsi listrik rumah tangga dan industri salah satunya adalah menggunakan alat-alat elektronik yang rendah daya kedua mendorong produksi dan penggunaan mobil yang lebih efisien bahan bakar yang ketiga shifting di antara pembangkit listrik fosil yaitu menggantikan batu bara dengan pabrik gas alam karena gas alam ini menghasilkan emisi yang lebih rendah keempat shifting dari pembangkit listrik fosil ke energi terbarukan seperti angin matahari panas bumi dan sebenarnya terbarukan termasuk energi hidro jadi ini saya barusan nonton semacam komik tapi bukan komik jadi komik yang kayak seolah-olah pembangkit listrik hidro ini kayak loh saya ini kan juga pembangkit terbarukan kenapa terbarukan selalu ngomonginya angin matahari angin matahari kemudian yang kelima adalah mengembangkan cara-cara membakar batu bara tanpa emisi standar maksudnya di bawah emisi standar terutama pengikatan kembali dan penahanan di bawah nah kita lanjut problematika ekonomi dalam deregulasi di sektor energi listrik pertama pada hakikatnya industri listrikan industri yang sifatnya monopoli karena minimum efisien of skill-nya pada industri ini sangat besar di sejumlah negara penyediaan listrik ini dilakukan oleh negara secara monopoli harganya dikendalikan oleh pemerintah dan proses politik namun di sejumlah negara maju konsep ini tidak dapat diterima ini contoh yang seperti ini monopoli seperti ini jadi dari pembangkit listrik transmisi sampai distribusinya ke konsumen itu dilakukan hanya oleh satu perusahaan cuma di sejumlah negara maju konsep seperti ini tidak dapat diterima jadi tanpa kompetisi dari perusahaan lain monopoli akan mengakibatkan perusahaan tersebut tidak efisien secara ekonomi operasinya tidak efisien akibatnya menurut negara-negara maju hal ini berpotensi mengakibatkan harga yang dibayarkan konsumen menjadi terlalu besar maka perlu dibuat sebuah sistem di mana perusahaan swasta bisa masuk sehingga ada persaingan pasar kemudian inilah muncul beberapa struktur alternatif pertama wholesale competition atau kompetisinya itu di sektor grossir wholesale itu grossir jadi kompetisinya di sektor grossir ada perusahaan pembangkit A perusahaan pembangkit B perusahaan pembangkit C ini mereka bersaing perusahaan transmisinya monopoli oleh perusahaan transmisi kemudian distribusinya juga dimonopoli tapi dimonopoli oleh perusahaan lokal baru kemudian mencapai level konsumen jadi persaingannya ada di level grossir full sale itu grossir nah jadi dari transmisi kedistribusi ini sebenarnya masih monopoli masyarakat tidak punya pilihan untuk berlangganan kemudian berikutnya wholesale and retail competition jadi di level grossir dan di di level grossir dan di level retail ini ada kompetisi jadi perusahaan A jadi generatornya kompetisi kemudian retailernya ini kompetisi ada retailer A retailer B nah konsumen ini berhubungannya dengan retailer nah nanti retailer-retailer ini jadi gini retailer-retailer ini kemudian jadi gimana ya sebentar sebentar nah jadi apa jadi intinya gini jadi ini retailer ini jadi konsumen ini hubungannya dengan retailer nah retailer ini nanti yang menghubungkan oh saya mau generator A generator B generator C ini kompetisi di level ini kemudian transmisinya lagi-lagi masih monopoli distribusinya monopoli cuman kali ini tambah panjang yaitu konsumen berhubungannya dengan retailer sehingga ada kompetisi di level retailer ada kompetisi di level home sale tapi sebenarnya di level transmisi dan distribusi ini masih monopoli nah seperti di Inggris ini kejadian jadi teman saya awalnya pakai British cash kemudian menurut hitung-hitungan dia dengan pola pemakaiannya skema yang paling murah adalah Scottish cash maka kemudian dia pindah ke Scottish cash dia menghubungi Scottish cash dan British cash tolong dong saya stop ya British cash saya mau pindah ke Scottish cash terus jawaban Scottish cash oh ya tenang saja bulan depan sudah beres tidak pernah sekalipun teknisi Scottish cash menginjakan kaki ke rumahnya tahu-tahu keluar itu tagihan sudah Scottish cash dengan skema yang apa yang terjadi itu magic ya bukan magic tapi ya begitu ya tau-tau berubah mungkin seperti ini jadi transmisi dan distribusinya sebenarnya jadi satu retailer ini cuma tinggal mungkin packaging tarifnya atau bagaimana terkadang alih-alih pilihan melayani pilihan perindividu seperti teman saya tadi di Inggris ya juga kalau saya saya udah lah British cash aja saya juga kurang paham gitu saya sudah pusing dengan kuliah jadi saya sudah gak hitung-hitung gitu jadi alih-alih mengalami itu itu kondisi mungkin di Birmingham saya gak tahu apakah di Inggris semua seperti itu nah juga alih-alih melayani pilihan perindividu ya seperti tadi juga terdapat ada skema yaitu zonasi operasi operasional jadi suatu wilayah suatu distrik suatu kesamatan kelurahan misalnya yang melayani ya retailer A gitu jadi misalnya mungkin nanti ya sudah masyarakat nanti rapat oh terus terus nanti retailer masukin bidding lelang oh yang paling murah nanti melayani warga kelurahan tersebut misalnya cuma memang ada beberapa masalah dalam deregulasi seperti ini pertama karakter dasar industri kelistrikan itu sifatnya monopoli dimana seperti kita lihat sekalipun sudah diregulasikan transmisi dan jaringan distribusi ini cuma ada satu set sehingga mengakibatkan ya mau gak tetap aja operasi monopoli yang membutuhkan pengawasan bidik dan berikutnya juga ada dampak lingkungan atas diregulasi ini yaitu dengan adanya persaingan mengakibatkan harga listrik turun kalau harga listrik turun maka konsumsi listrik akan naik maka tujuan konservasi sumber daya energi tidak dapat tercapai namanya manusia selesai satu masalah muncul masalah yang lain dikasih harga murah kasih harga mahal cari yang murah dapet yang murah kalau yang murah jadinya kita konsumsinya banyak gak sesuai terus maunya apa ya begitulah memang namanya hidup seperti itu nah ini ada berbagai model ekonomi konvensional dan model ekonomi SDA kalau model konvensi ekonomi konvensional kan marginal maksimalisasi keuntungan ditentukan pada titik dimana marginal benefit sama dengan marginal cost nah cuma bedanya gini ini kan kalimatnya sumber daya tidak terekstraksi memiliki nilai yang dicerminkan dari nilai oportunitasnya jadi kan kalau ekonomi konvensional ya marginal cost hanya pada apa yang kita pakai ya gak kita pakai kan gak kita pakai ya gak apa-apa kan gitu tapi kalau pada ekonomi SDA yang gak kita pakai ya kalau dia sumber daya alam tak terbarukan yang sifatnya stok ya gak kita pakai ini kan punya nilai karena kan analisis kita kan intertemporal nah ini ini saling terkait tidak ada pengaruh variable intertemporal nah ini kalau kita ada intertemporal kita analisisnya intertemporal ini bahasa gampangnya gitu nah karena adanya intertemporal ini ini mengakibatkan sumber daya alam yang tidak terekstraksi ini punya opportunity costnya kalau gak kita ekstraksi sekarang kita ekstraksi nanti harganya lebih bagus kalau ekonomi konvensional kita gak memperhitungkan seperti itu kemudian yang berikutnya ekstraksi dipandang sebagai cost yang dikeluarkan bukan investasi sementara kalau sumber daya alam ekstraksi ini merupakan masalah investasi karena adanya konsep intertemporal tadi jadi maksudnya adalah kalau kita ekstrak sekarang maka kalau kita ekstrak sekarang ini bisa kita investasikan kalau ekonomi konvensional kalau kita ekstrak kita ekstrak kita konsumsi ibaratnya kalau kita ekstrak dapat duit kita makan banyak tapi kalau ekonomi sumber daya alam kalau kita ekstrak sekarang kita dapat duit bisa kita investasikan daripada kita tunda nanti kita gak bisa invest kurang lebih seperti itu saya tahu waktunya sudah mepet tapi silahkan kalau masih ada satu dua pertanyaan atau mungkin diskusi topik kita kita ekstern lima menit oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan saya matikan dulu recordnya untung saya ingat selamat menikmati selamat menikmati